Halo guys, welcome to my youtube channel Di video kali ini saya akan membagikan cara ataupun tips yang dapat kita gunakan supaya kita free to play atau free player dapat meningkatkan damage kita sehingga damage kita menjadi high damage Nah, jadi untuk dapat meningkatkan damage kita jelas kita harus meningkatkan atribut-atribut yang kita miliki ini Nah, disini saya memiliki 10 tips dan trik apa saja yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan atribut-atribut ini Oke guys, untuk tips yang pertama adalah pemilihan senjata dan auks yang baik Nah, attack power kita, damage bonus dan sebagainya atau damage atribut kita akan sangat berpengaruh kepada senjata dan armor yang kita pakai Maka dari itu, sebisa mungkin jika kalian ingin damage output kalian tinggi, sebisa mungkin gunakanlah senjata dan armor yang baik juga Disini kalian harus belajar ya, next time mungkin saya buat videonya, kalian belajar memilih senjata ataupun armor yang baik Apa saja yang perlu kalian perhatikan, diantaranya ada attack power, atribut Kalian bisa perhatikan dari atribut yang dimiliki seperti damage to infected dan lain sebagainya Kalian harus perhatikan itu Jelas dengan stat yang baik, akan menambah atribut kalian dan akan menghasilkan damage output yang besar pula Jadi seperti itu untuk tips yang pertama Untuk tips yang kedua yang akan saya berikan adalah aksesori Aksesori pada senjata dan auks kalian itu akan sangat berpengaruh Untuk menghasilkan damage yang besar, jelas kalian harus mengupgrade aksesori-aksesori ini Nah bagaimana sih cara untuk mengupgradenya Yang pertama kalian bisa lihat dari gradenya Semakin besar gradenya, maka akan semakin baik aksesori yang kalian gunakan Yang kedua adalah dari warnanya Untuk warna ada green, blue, dan purple Sebisa mungkin gunakanlah minimal set biru Yang nantinya akan menghasilkan exclusive attack seperti ini Disini contoh saya menggunakan set grade 7 Dan saya mendapat exclusive attack attack power plus 3 Dan assault rifle damage bonus plus 18% Tentunya itu akan sangat-sangat mempengaruhi damage output yang akan kita keluarkan guys Nah yang kedua adalah level dari aksesori kita Gimana sih untuk meningkatkan aksesori? Tentunya kalian dapat memakai Yang namanya adalah mechanical material Nah dari mana sih kalian bisa mendapatkan mechanical material ataupun armor material? Di antaranya setiap harinya Saya sarankan kalian membeli di weapon shop dan armor shop pada camp kalian masing-masing Jadi setiap hari kalian akan disediakan Dapat membeli dengan new dollar 2 biji mechanical dan 2 biji armor material Ini wajib ya guys untuk kalian beli Karena ya dari mana lagi kita akan dapetin ya Jadi kalian harus wajib beli ini 2 setiap hari Terus kemudian kalian dapat craft Caranya dengan klik ini Kalian craft Pakailah bahan-bahan dari woods ataupun stone Ataupun hem yang gak kalian pakai Kalian sumbangkan ke sini Kemudian si NPC ini akan Meng-craft Satu mechanical material dan armor material Yang akan dikirimkan ke email kalian Setiap harinya Nah cara selanjutnya yang dapat kalian pakai Atau kalian gunakan adalah membeli mechanical material di mall Jadi kita bisa dapatkan mechanical material disini Kita bisa beli 5 disini Setiap harinya Dan kita apabila kita member eksklusif Kita bisa membeli armor dan weapon material yang ada disini Nah dari mana lagi Kita bisa mendapatkan mechanical dan armor material Kita kesini guys Open air convenience store Dengan NPC namanya kalau gak salah jack Nah kalian disini bisa membeli setiap harinya itu Akan ada kotak di atas formula chart Kalian bisa membeli formula chart juga disini Setiap hari akan refresh Kalian bisa beli Disitu random Kalian bisa mendapatkan weapon material Armor material maupun film fabrik Dan polimer Dengan harga yang murah Saya sarankan kalian tetap harus beli Di jack ini Bersama dengan formula chart Cara selanjutnya adalah Dengan dismantle Aksesori yang tidak kalian pakai Jadi aksesori-aksesori ini Dapat kalian dismantle guys Yang nantinya menghasilkan pecahan dari mechanical material dan armor material Jadi satu lagi tempat yang kalian bisa dapatkan weapon material dan armor material adalah disini guys Di top deals package mall Tapi setiap hari sabtu ya Setiap hari sabtu akan ada satu menu yang bisa kita beli disini berharga 10 ribu Yang isinya akan mendapatkan 5 mechanical material dan 5 armor material Itu wajib kalian beli juga untuk meningkatkan aksesori kalian Itu untuk tips yang kedua Selanjutnya tips yang ketiga adalah Skills atau ability job dan basic skill kalian Jadi kalian masuk ke abilities Tentunya masuk ke combat Jadi pastikan ability-ability disini itu kalian naikkan Kenapa? Karena jelas ability-ability combat akan mempengaruhi damage output kalian Sehingga damage kalian bisa menjadi besar Contohnya adalah battle wise disini Ini kalian wajib naikin ya guys Kita baca aja Dia meningkatkan damage increase 35% Long range damage increase 35% Crit damage minus 20% Dan atribut-atribut lainnya seperti ini Akan meningkatkan damage kita 10% Dan berbagai macam atribut-atribut lengkap lainnya Yang tentunya dapat meningkatkan damage kita Kemudian untuk Di skill craft saya rekomendasikan untuk menaikkan physical exercise ini Karena apa? Karena disini akan menambah crit chance kita Senilai 35% Gunanya apa crit chance Apabila atribut atribut crit chance kita tinggi Kesempatan kita untuk melakukan crit damage itu akan sangat tinggi juga guys Kemudian selanjutnya adalah Cert Atau Certificate Cert ini akan sangat berpengaruh kepada damage output kita tentunya Apabila kita memilih job-job atau cert combat Job-job tersebut akan memiliki skill-skill yang tentunya akan meningkatkan Kemampuan kita atau atribut kita dalam melakukan damage output Nah untuk tips yang keempat adalah dengan menaikkan gene modification kalian Nah tentunya disini kalian naikkan sebisa mungkin apa yang akan menambah damage output kalian Seperti attack power Seperti long range damage Great damage bonus Dan lain sebagainya Untuk sejelasnya akan saya buatkan video lebih lanjut Tentang pembahasan gene modification Yang mana yang sebaiknya lebih didahulukan Nah itu tips yang keempat Nah untuk tips yang kelima adalah dengan upgrade guys Usahakan kalian untuk mengupgrade senjata Armor dan head yang kalian gunakan Sehingga gear kalian itu memiliki atribut tambahan seperti ini guys Nah jadi yang ingin saya sarankan upgrade lah atribut karakter kalian Atau senjata kalian Dengan light fire arm damage increase dan damage to infected increase Gimana cara mendapatkannya Untuk light fire arm damage increase kalian bisa dapatkan dari akurasi kristal Sedangkan damage to infected increase kalian bisa dapatkan dari damage villain Jadi usahakan gunakan dua ini ya guys Untuk levelnya semakin tinggi level dari kristal ataupun film yang kita gunakan Maka kemungkinan untuk mendapatkan percent yang lebih besar itu juga semakin besar pula Nah untuk penggunaan attack komponen ini juga Saya anjurkan apabila kalian ingin menambahkan damage kalian lebih besar lagi tentunya Jadi upgrade lah senjata kalian Armor kalian dan juga head kalian Kalau bisa dengan light fire arm damage increase dan damage to infected increase itu aja udah cukup Nah jadi itu untuk upgrade guys Jadi usahakan upgrade senjata armor dan head kalian Nah untuk tips yang keenam adalah special race Kalian bisa masuk ke special race dari formula Nah disini usahakan Naikkan special race yang penting Ataupun senjata atau armor yang lagi kalian gunakan Contohnya saya disini manor 22 Sedang menggunakan AUG dan armor falcon Saya menaikkan race keduanya Nah untuk melihatnya kita bisa klik ini Upgrade attribute Jadi attribute ini akan kita dapatkan ketika kita menggunakan special race yang kita naikkan Secara langsung saat kita menggunakan senjata ini Jadi ketika saya menggunakan AUG Saya akan mendapatkan damage bonus 8% Attack power 3 Create damage bonus 8% Dan juga precision 10 Nah jadi semakin tinggi formula race yang kalian naikkan Semakin tinggi levelnya Maka attribute yang kalian dapatkan ini juga semakin besar Yang tentunya akan menaikkan damage kalian Nah seperti itu untuk special race Nah untuk tips yang ketujuh adalah Combilation Disini saya tidak seberapa merekomendasikan combination sebenarnya Karena combination disini itu Susah ya guys dapetinnya Apalagi kalau kita free to play atau free player Dimana untuk mendapatkannya itu Kita harus memiliki Atau mengkoleksi formula-formula yang kita dapatkan dari fuse Dari mesin fuse Ataupun dari gacha Nah gimana sih combination ini bisa menambah Atribute kita Kita bisa cek disini guys Nah disini contohnya light weapon saya Combilationnya adalah level 3 Dimana attribute yang ditambahkan ke karakter kita Itu adalah seperti ini guys Kita bisa menambahkan attack power 1 Damage bonus 3% Special bulletnya nambah 3 Dan begitu juga dengan combination-combilation yang lain Dengan efek-efeknya sendiri Tapi ya begitu guys Kita harus mengkoleksi formula-formula Yang harus kita fuse Semakin banyak formula yang kita dapatkan Dan semakin tinggi Special race yang kita naikkan Maka level dari compilation ini Akan naik Dan attribute yang kita dapatkan itu Akan lebih besar pastinya Jadi itu untuk compilation Untuk tips yang ke delapan Untuk menaikkan damage kalian Pada saat pve Yaitu dengan Meng-energize Senjata Ataupun armor kalian Jadi sebelum kalian weekly Ataupun sebelum kalian masuk re-build Usahakan lakukan Energize Ini guys Jadi kalian bisa klik senjata kalian Energize Dan Saya merekomendasikan Untuk senjata yang kalian pegang Gunakanlah concentration Jadi klik concentration Energize Menggunakan nano Sampai tidak ada tombol energize lagi Dan efeknya itu adalah Meningkatkan damage 8% Jika kalian memiliki Dari 17% HP kalian Nah Ini saya sarankan Kalian gunakan Energize ini Untuk senjata yang kalian pakai Yang ingin kalian gunakan Untuk menembak Dan juga Untuk opsi kedua Adalah kalian bisa Energize dengan treasure Treasure ini bisa kalian dapat Di trade city Ataupun di tv Yang tentunya akan Meningkatkan efek bonus Dari energize kalian Dan juga durasi Energize kalian Nah Untuk senjata Saya merekomendasi Concentration Dan untuk Aux Gunakanlah Energize Herald Untuk meningkatkan Damage kalian Itu adalah Rekomendasi saya guys Gunakanlah Concentration Untuk weapon Dan Aux Herald Sedangkan Untuk armor Gunakanlah Protection Nah Nah untuk tips yang Kesembilan Adalah gunakan Antiseptic Food buff Dan T-Hormone Nah untuk apa Jadi disini Antiseptic ini Akan menambahkan 15% Damage To infected Kita selama 10 menit Jadi usahakan Gunakan Selalu gunakan Antiseptic ini Ketika kalian Ingin Damage kalian Besar Ataupun Kalian sebelum Rebuild Sebelum masuk ke weekly Pakai dulu Antiseptic nya Ini instant 15% Damage To infected Nah untuk Food buff Saya rekomendasikan Pork Knuckle In Jelly Untuk kalian Lawan Infected Dan Minx Pork Rise Untuk kalian Lawan Humanoid Nah jadi Ketika kalian Lawan Infected Kalian akan Mendapatkan Damage To infected 10% Dan Firing Rate 5% Dan juga Crit Immunity Nah untuk Kalian Lawan Humanoid Saat kalian Ingin Masuk Melawan Humanoid Seperti Train Seperti Highland Factory Gunakanlah Minx Pork Rise Disini Menambahkan Damage To Humanoid Sebanyak 10% Sebenarnya Masih Banyak Food buff Food buff Yang Sangat Baik Lainnya Tapi Mungkin Next time Akan saya Bahas Lebih Lanjut Tentang Food buff Dan Kemudian Jangan Lupa Ketika Kalian Menembak Ataupun Sedang Dead High Ataupun Sedang Weak T Jangan Lupa Spam T Hormone Yang Mana Efeknya Akan Meningkatkan Damage Bonus Kalian Senilai 10% Bagi Kalian Yang Bukan Job Virus Nah Selanjutnya Tips Yang Ke 10 Yang Bisa Kalian Lakukan Untuk Menambah Damage Output Kalian Adalah Belajar Aim Jadi Kunci Dari Segalanya Adalah Aim Kalian Jadi Latihan Membak Kalian Bisa Coba Latihan Membak Di Training Practice Ini Membak Balon Ataupun Kalian Kalau Lagi Misalkan Gabut Sudah Selesai Daily Sudah Selesai Lain Lain Kalian Keliling Keliling Aja Tembak Tembak Aja Nah Itu Dia 10 tips Dari Saya Untuk Meningkatkan Damage Output Karakter Kalian Sehingga Karakter Kalian Bisa Mempunyai Damage Output Yang Tinggi Apabila Ada Yang Ingin Kalian Tanyakan Ataupun Diskusikan Silahkan Tinggal Komentar Di Bawah Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Like Bila Kalian Suka Penjelasan Dari Saya Jangan Lupa Subscribe Untuk Konten Lain Selanjutnya Dan Jangan Lupa Share Ke Teman Kalian Jika Informasi Ini Bermanfaat Oke Guys Thank You For Watching And See You On The Next Video Bye Bye